Dan dengan seketika, Light, sebuah sambaran petir yang sangat besar langsung muncul dan menembus kabut hitam yang menyelimuti seluruh area kolosium. Dan sambaran petir yang sangat besar tersebut langsung menyambar tepat ke ujung tombak Jihan, dan dengan menggunakan tombaknya, Jihan terus menyerap kekuatan dari petir yang menyambar tombaknya. Bahkan hingga beberapa bagian tubuhnya mulai terlihat memudar dan menghilang, karena efek kekuatan yang sangat dahsyat yang ia serap. Serta kemudian sebuah notifikasi bahaya muncul dan mengatakan, Anda telah melampaui batasan Anda, nyawa Anda terdeteksi dalam bahaya. Dan terlihat Jihan pun mulai berteriak kesakitan, karena menahan kekuatan yang sangat dahsyat tersebut. Dan sambil menggertakkan giginya, di dalam hatinya Jihan pun kemudian berkata, Martial Arts Dewa Petir, untuk memurnikan semua demon dan kejahatan yang ada. Dan sambil menahan semua rasa sakit yang ia rasakan, Jihan kemudian mulai bersiap untuk melemparkan tombaknya yang telah diselimuti dengan sambaran petir yang sangat dahsyat, yang masih terus berkumpul ke arah dirinya. Dan dengan seketika, Nameless Divinity Arts, Ascending Martial Stream, Heavenly Thunder Gods Formula, Powerful Wall of Thunder. Jihan pun langsung melemparkan tombaknya yang telah menyerap kekuatan dari sambaran petir yang sangat dahsyat tersebut ke arah Sang Shadow Queen. Dan kemudian kita dijelaskan bahwa Nameless Divinity Arts Ascending Martial Stream, Heavenly Thunder Gods Formula, Powerful Wall of Thunder. Sama seperti namanya, Martial Arts ini merupakan teknik yang berada di level yang berbeda. Dan dengan mengganti kekuatan yang kurang menggunakan Phoenix Arrow, Sung Jihan berhasil mengimplementasikan teknik lain yang berada di luar nalar. Meskipun ia hanya berhasil mengeluarkan 80% saja dari kekuatan penuh teknik tersebut. Dan Powerful Wall of Thunder awalnya merupakan teknik di mana petir yang berjumlah sangat banyak bergabung menjadi satu. Akan tetapi, petir yang dilancarkan oleh Sung Jihan, gagal menyatu dan terbang tanpa bisa mengejar kecepatan Phoenix Arrow. Di mana itu adalah teknik yang tak dapat dilancarkan seutuhnya, dan setelah Jihan melemparkan serangan tombak petirnya tersebut. Tombak petir tersebut berhasil mengenai Sang Shadow Queen, dan tepat mengarah ke wajah Sang Shadow Queen. Tapi di saat tombak tersebut telah tepat berada di depan Sang Shadow Queen, Serangan tombak tersebut langsung terhenti sebelum berhasil mengenainya. Serta cahaya kemasan yang sebelumnya menyelimuti tombak tersebut, terlihat cahaya kemasan tersebut perlahan-lahan mulai memudar. Dan dengan segera cahaya kemasan tersebut langsung lenyap tanpa jejak. Dan serangan tombak tersebut hanya berhasil memperlihatkan wajah Sang Shadow Queen tanpa bisa melukainya, dan di saat Sang Shadow Queen berpikir bahwa Jihan gagal untuk menyerangnya. Tiba-tiba saja, muncul sambaran petir kecil yang langsung menyayat wajah Sang Shadow Queen. Dan hal tersebut sontak membuat Sang Shadow Queen sangat terkejut. Dan dengan segera ia langsung melirik ke arah Sung Jihan. Sedangkan Jihan yang kehabisan tenaga karena baru saja melancarkan serangannya tersebut, terlihat tangannya yang hangus terbakar karena efek dari serangan yang ia lancarkan, serta dengan senyuman puas di wajahnya, Jihan pun berkata, Aku berhasil. Dan kemudian Jihan pun mulai menarik kembali tombaknya menggunakan kekuatan force miliknya. Serta di dalam hatinya Jihan juga berkata, Aku beruntung karena petir dari Powerful Wall of Thunder datang terlambat, dan seranganku malah berubah menjadi serangan tertunda. Dan sambil melihat ke arah Sang Shadow Queen yang sedang memeriksa luka di wajahnya, di dalam hatinya Jihan kembali berkata, Tidak kusangka ketidakmatangan sebuah teknik dapat menciptakan banyak variable seperti ini. Dan setelah Jihan berhasil mengambil kembali tombaknya, di dalam hatinya Jihan kembali berkata, Baiklah, serangan itu menjadi serangan terakhirku, apakah aku sudah cukup memancingnya? Sedangkan Sang Shadow Queen yang baru saja terkena serangan Jihan, terlihat Sang Shadow Queen mulai menggigit bibirnya, dan dengan ekspresi penuh gairah, terlihat Sang Shadow Queen mulai tertarik kepada Sung Jihan. Dan seketika itu juga, sebuah notifikasi muncul dan mengatakan, Selamat, Anda berhasil menyelesaikan epic quest, Provoke The Shadow Queen. Sedangkan Jihan yang melihat ke arah Sang Shadow Queen, terlihat ia sedang kebingungan dengan apa yang ia lihat. Tapi seketika itu juga, terlihat sebuah bayangan hitam langsung menerjang ke arah Jihan. Tapi Jihan yang menyadari hal tersebut, ia berhasil menghindari bayangan hitam yang menerjang ke arahnya. Tapi kemudian bayangan hitam yang lain kembali menerjang ke arah Jihan yang sedang melayang di udara. Dan Jihan yang melihat hal tersebut, ia dengan cepat langsung menangkis setiap bayangan hitam tersebut menggunakan tombaknya. Dan setelah berhasil menangkis setiap bayangan hitam tersebut, Jihan kembali merasakan sakit dari tangannya yang sebelumnya telah terluka. Dan sambil menahan rasa sakitnya, di dalam hatinya Jihan kemudian berkata, Apakah aku terlalu berlebihan dalam melakukannya? Dengan kondisi tanganku sekarang, aku akan kesulitan bertahan dalam waktu lama. Terlebih lagi, serangannya sekarang jadi semakin banyak dan cepat. Dan kemudian sebuah bayangan hitam kembali menyerang Jihan, hingga membuat Jihan yang sudah kelelahan cukup kesulitan untuk menangkis serangan tersebut. Tapi kemudian perhatian Jihan teralihkan oleh teriakan para player lain yang ada di belakangnya. Di mana terlihat bahwa para player tersebut, mereka berteriak kesakitan karena telah tertangkap dan dililit dengan kuat oleh bayangan hitam tersebut. Sedangkan Jihan yang melihat hal tersebut, di dalam hatinya ia berkata, dia mengikat mereka tapi tidak langsung membunuhnya. Apa yang sebenarnya dia rencanakan? Tapi kemudian Jihan dikejutkan oleh sebuah bayangan hitam yang telah mengikat kedua kakinya. Dan Jihan yang cukup terkejut melihat hal tersebut, di dalam hatinya Jihan berkata, Sial, apa dia berencana membunuhku terlebih dahulu. Dan kemudian terlihat sebuah pedang bayangan hitam yang sangat besar yang dikeluarkan oleh Sang Shadow Queen. Di mana pedang tersebut diarahkan kepada Jihan yang tak bisa menghindar kemana-mana karena bayangan hitam yang melilit kakinya. Tapi Jihan yang melihat hal tersebut, ia tak tinggal diam begitu saja. Di mana ia kemudian mulai mengeluarkan lightning thunderstep dari kedua kakinya. Tapi setelah Jihan mengeluarkan lightning thunderstep dari kedua kakinya, terlihat tidak ada perubahan yang terjadi pada bayangan hitam tersebut. Sedangkan Jihan yang semakin terlilit oleh bayangan hitam tersebut hingga ke seluruh tubuhnya, di dalam hatinya Jihan berkata, aku sama sekali tak bisa bergerak. Dan kemudian terlihat pedang besar tersebut, perlahan-lahan mulai turun ke arah Sung Jihan. Dan Jihan yang melihat hal tersebut, di dalam hatinya ia berkata, serangannya perlahan-lahan turun ke arahku. Serta kemudian Jihan pun berkata kepada Sang Shadow Queen, sepertinya kau berusaha membunuhku secara perlahan dan menyakitkan, benar-benar fetis yang buruk. Sedangkan Sang Shadow Queen yang tersenyum licik sambil menjulurkan tangan untuk mengendalikan pedang bayangannya ke arah Jihan. Ia kemudian mengatakan beberapa kalimat menggunakan bahasa yang tak dikenal. Sedangkan Jihan yang sedang terlilit oleh bayangan hitam, ia kemudian melirik ke arah para player yang ada di belakangnya. Serta di dalam hatinya ia kemudian berkata, kalau begini caranya aku bisa kehilangan posisi pertama, aku harus mengalahkan para player lain dulu. Sedangkan para player lain yang melihat Sang Shadow Queen sedang mengincar Jihan, mereka semua tersenyum licik melihat hal tersebut. Sedangkan Jihan yang melihat senyuman licik para player tersebut, di dalam hatinya Jihan berkata, lihat saja ekspresi mereka, sepertinya mereka berpikir aku akan mati duluan. Dan kemudian sorot mata Jihan berubah menjadi merah, serta di dalam hatinya Jihan kembali berkata, meskipun aku terkekang, aku masih bisa menggerakkan jariku. Dan kemudian terlihat Jihan mulai menggerakkan kedua jarinya untuk mengendalikan kekuatan force-nya. Dan Jihan mengeluarkan kekuatan force-nya ke arah para player yang ada di belakangnya. Dan di saat para player tersebut merasa bahwa ini adalah momen yang sempurna, karena Sang Shadow Queen hanya mengincar Sung Jihan. Tiba-tiba saja, dada mereka terasa sangat sakit, hingga mereka semua kesulitan untuk berbicara dan bernafas, dan perlahan-lahan mereka mulai kehilangan kesadaran mereka dan kemudian mati. Dan seketika itu juga, beberapa notifikasi muncul dan mengatakan, player telah mati, player telah mati, player telah mati. Player tersisa, 1 per 100. Dan karena hanya Jihan saja yang masih tersisa, hal tersebut sontak membuat Sang Shadow Queen sangat terkejut, karena itu semua berada di luar perkiraannya. Dan kemudian sebuah notifikasi kembali muncul dan mengatakan, selamat, Anda berhasil menduduki peringkat pertama dari 100 besar. Anda akan lock out sebentar lagi. Dan Jihan yang mendengar hal tersebut, dengan wajah sombong ia kemudian berkata kepada Sang Shadow Queen, sepertinya kau kalah cepat. Dan perkataan Jihan tersebut sontak membuat Sang Shadow Queen sangat marah. Dan dengan segera ia langsung mengayunkan tangannya untuk menjatuhkan pedang besarnya ke arah Jihan. Sedangkan Jihan yang pasrah melihat pedang besar tersebut, di dalam hatinya ia berkata, apapun yang aku lakukan, ini pasti akan jadi sedikit terlalu menyakitkan. Dan seketika itu juga, pedang bayangan besar tersebut langsung menerjang Jihan. Dan kemudian terlihat pedang besar tersebut berhasil mengenai Jihan, dan terlihat lengan kiri Jihan yang telah terpotong oleh pedang besar tersebut. Dan setelah pedang besar tersebut menghantam Jihan dengan dahsyatnya, suasana seluruh area kolosium langsung hening dengan seketika. Dan kemudian pedang bayangan tersebut perlahan-lahan mulai menghilang dari pandangan. Sedangkan Sang Shadow Queen, yang merasa bahwa dirinya telah berhasil melenyapkan Jihan. Dia kemudian dikejutkan oleh suara Jihan yang berkata, Sayang sekali, aku bisa menghindarinya dengan nyaris. Dan kemudian terlihat Jihan yang masih hidup, meskipun ia kehilangan lengan kirinya karena serangan dari Sang Shadow Queen. Dan sambil menahan rasa sakit di lengannya, Jihan kembali berkata, Begitu game selesai, pengaruh Battle.net secara berangsur akan berkurang, itu berlaku sama untuk bayanganmu. Dimana ternyata Jihan berhasil menghindari serangan Sang Shadow Queen, karena pengaruh bayangan Sang Shadow Queen semakin melemah karena game telah berakhir. Serta kemudian Jihan pun kembali berkata, Memang sangat disayangkan, tapi untuk kali ini, kau harus puas hanya dengan lengan kiriku saja. Dan hal tersebut tentu membuat Sang Shadow Queen merasa sangat kesal. Tapi kemudian sebuah notifikasi muncul dan mengatakan, Game telah berakhir, Anda kini akan di-lockout paksa. Dan di saat Jihan mulai di-lockout paksa, Jihan kembali berkata kepada Sang Shadow Queen, Baiklah, sampai jumpa lagi. Dan seketika itu juga, Jihan pun langsung di-lockout, yang mana hal tersebut membuat Sang Shadow Queen merasa sangat marah kepada Jihan. Dan seketika sebuah notifikasi berwarna merah muncul dan mengatakan, Terdapat error, Shadow of the Sun telah jatuh pada lengan kiri Anda. Sedangkan di suatu tempat di dunia nyata, di sebuah apartemen, terlihat Jihan yang sedang terbaring kelelahan di lantai di dalam kamarnya, serta ia juga baru saja kembali dari Battle.net. Serta kemudian Jihan pun berkata, Game kali ini benar-benar sulit, Imgayong, Baron, lalu disusul dengan Shadow Queen, dihajar beruntun seperti ini terlalu berlebihan. Meskipun sudah keluar dari Battle.net pun aku masih tidak bisa tenang. Tadi itu benar-benar menegangkan. Seandainya aku telat bereaksi semili detik saja, aku pasti sudah berakhir di sana. Tepat sebelum pedangnya Sang Shadow Queen menyentuhku, aku mengumpulkan Force sebanyak mungkin pada jari-jariku, dan menggunakan Force untuk memutuskan pembulu darah di jantung para player yang tersisa. Sekuat apapun lawannya, aku khawatir dia akan menghentikanku tadi. Tapi beruntungnya ku rasa dia gagal menyadari itu. Untung saja pedang itu hanya mengenai lengan kiriku. Kalau sampai mengenai seluruh tubuhku, bisa-bisa aku merasakan bagaimana sakitnya dihancurkan dan meledak oleh pedang besar. Dan Jihan pun akhirnya mulai bangun, serta ia juga berkata, Satu pertaruhan seperti ini sudah cukup. Dan yang terpenting, imbalannya juga sepadan. Dan kemudian beberapa notifikasi muncul dan mengatakan, Anda telah berhasil menduduki posisi pertama dalam seratus besar. Anda mendapatkan 1 juta gold point sebagai hadiahnya. Anda telah mendapatkan bonus XP. Anda telah mencapai level 5. Dan Jihan yang melihat semua notifikasi tersebut, di dalam hatinya ia berkata, Lagi pula ini pertandingan seratus besar, hadiahnya pun sudah pasti ada di level yang berbeda. Tapi kemudian Jihan dikejutkan oleh sebuah notifikasi yang muncul dan mengatakan, Anda telah mendapatkan title King Among Kings Bronze, di mana itu adalah sebuah title yang diberikan kepada pemenang pertandingan promosi seratus besar. Seluruh stat bertambah 5 dalam Liga Silver, selain itu, akan ada 50% XP increase yang diterapkan secara permanen. Dan Jihan yang melihat hal tersebut, di dalam hatinya ia berkata, Sekarang juga sudah saatnya aku mengganti title One Who Conquered the Tutorial. Dan setelah Jihan mengganti titlenya, sebuah notifikasi kembali muncul dan mengatakan, Anda telah mengubah title yang dipasang. Dan di dalam hatinya Jihan kembali berkata, dengan ini, perkembanganku akan jadi lebih cepat di Liga Silver nanti. Dan kemudian Jihan pun membuka hadiah achievement spesial yang ia dapatkan. Dan di saat ia membuka hadiahnya, sebuah notifikasi kembali muncul dan mengatakan, special achievement Anda berhasil menyelesaikan win in the top 100, hadiah yang diterima adalah 10.000 achievement point. Special achievement Anda berhasil menyelesaikan place first without having any gift, hadiah yang diterima adalah 50.000 achievement point. Dan hal tersebut sontak membuat Jihan sangat terkejut, karena ia tak menyangka akan mendapatkan begitu banyak achievement point. Serta kemudian Jihan pun berkata, kehilangan martial guard ternyata malah membantuku, ku rasa ada bagusnya juga. Dan setelah mengatakan hal tersebut, Jihan kemudian menolek ke arah kirinya. Dan di saat Jihan melihat lengan kirinya, Jihan sungguh sangat terkejut. Karena tiba-tiba saja, lengan baju kirinya tiba-tiba robek seperti bekas terpotong. Dan Jihan pun sontak langsung segera berdiri, karena ia sangat terkejut setelah melihat bajunya yang robek. Serta di dalam hatinya Jihan kemudian berkata, apa, bagaimana kain bagian lenganku bisa robek, tapi bukannya tadi tidak ada masalah. Dan tiba-tiba Jihan langsung teringat dengan pertarungannya melawan Shadow Queen sebelumnya. Serta di dalam hatinya Jihan juga berkata, apakah jangan-jangan aku terpengaruh langsung oleh Betonet? Memangnya itu bisa terjadi? Bukankah ini masih di periode tutorial? Atau mungkinkah karena konstelasi itu ada di level yang berbeda? Jangankan luka, jejaknya saja sama sekali tidak ada, apa yang sebenarnya terjadi? Tapi tiba-tiba saya dengan panik langsung masuk ke kamar Jihan, serta ia juga berteriak dan berkata, Paman, rupanya kau sudah kembali. Siarannya tiba-tiba diputus, aku jadi sangat khawatir tadi. Dan perkataan saya tersebut sontak membuat Jihan terkejut. Serta saya pun kembali berkata, iya, sama sekali tak ada transmisi sejak Paman menghancurkan penghalang kolosiumnya. Semua orang di komunitas hingga ke outlet berita sedang gempar sekarang. Semua orang baru pertama kali menyaksikan situasi semacam ini, jadi mereka pasti terkejut. Dan bahkan sekarang handphone Jihan pun tak berhenti bergetar, karena begitu banyak orang yang mencoba menghubunginya. Dan kemudian saya pun bertanya kepada Jihan, apakah elf yang sebelumnya adalah sang-sang Shadow Queen? Dan Jihan pun mengatakan bahwa dia memang sang Shadow Queen, dan dirinya jadi bisa menyelesaikan questnya berkat bantuan saya. Dan hal tersebut tentu membuat saya merasa senang, karena usahanya untuk mencarinya benar-benar sebanding. Tapi kemudian perhatian saya teralihkan kepada lengan kiri Jihan, dan dengan panik ia kemudian berkata, Paman, tangan Paman kenapa? Tapi dengan santai Jihan kemudian berkata, ini bukan apa-apa, aku juga tak tahu alasannya, tapi cuma pakaiannya saja yang robek. Tapi dengan panik saya kembali berkata kepada Jihan, Paman ini bicara apa, lengan Paman menjadi menghitam. Di mana ternyata lengan kiri Jihan telah berubah menjadi bayangan hitam. Dan Jihan yang sangat terkejut melihat hal tersebut, di dalam hatinya Jihan kemudian berkata, Apa, apa yang sebenarnya terjadi? Dan kemudian sebuah notifikasi berwarna merah muncul dan mengatakan, sebuah kutukan telah terdeteksi. Sementara itu, di tempat yang lain, di kota Seoul Distrik Gangnam, di markas Guild Twinstar. Terlihat Hayeon yang sedang menonton rekaman pertandingan Jihan melawan Baron. Dan setelah menonton rekaman tersebut, sambil memegang kepalanya, Hayeon kemudian menelan nafas dan berkata, Media asing juga ikut gempar, mengalahkan Baron dan menjadi pemenang pertandingan seratus besar, bahkan sampai menghancurkan penghalang. Sung Jihan, dia semakin kuat setiap harinya, mula-mula kami harus merekrut dia, bagaimanapun caranya. Tapi gara-gara semua ini, dia jadi terlalu terkenal. Sementara itu di Amerika Serikat, di markas Guild American First, para petinggi Guild sedang mendiskusikan tentang apa yang harus mereka lakukan kepada Sung Jihan. Karena mereka merasa bahwa dia adalah player yang sangat berharga, dan mereka pun memutuskan untuk segera menghubunginya. Sedangkan di Tokyo Jepang, terlihat tiga orang pria yang sedang mendiskusikan bahwa apa yang dilaporkan oleh Takeda semuanya benar, dan sang pria muda merasa bahwa mereka harus segera merebut Sung Jihan berapapun harganya. Tapi sang pria tua merasa kebingungan dengan bagaimana cara mereka merekrutnya, karena menurut laporan, Sung Jihan tidak akan tertarik hanya dengan uang maupun ketulusan. Dan sang pria muda kemudian mengatakan bahwa mereka masih memiliki grup spesial. Tapi sambil memukul meja, sang pria tua kemudian berkata, aku sudah pernah bilang untuk tidak menggunakan cara itu karena Sword King, siapa yang akan bisa mengendalikan Sword King kalau dia pergi ke Korea. Tapi sang pria muda kemudian mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Karena mereka memiliki cara tersendiri untuk mendapatkan Sung Jihan sambil tetap memiliki Sword King, serta ia juga mengatakan bahwa dia pasti sedang dalam perjalanan. Dan kemudian di tempat yang lain, kita diperlihatkan beberapa orang yang sedang berada di atas sebuah gedung di samping sebuah helikopter. Dan di sana terlihat sang Sword King Ito Ryuhei, serta kemudian Ryuhei pun berbicara kepada Shizuru yang sedang berada di helikopter. Apa kau tetap tak ingin memberitahuku juga, soal mau pergi kemana kau sendirian? Dan kemudian Shizuru pun berkata kepada Ryuhei, jangan gelisah begitu. Aku takkan lama, sebaiknya kamu tunggu aku dengan sabar dan mencintaiku seperti biasanya. Dan Shizuru mengatakan hal tersebut sambil memancarkan aura keunguan dari tubuhnya. Dan kemudian terlihat sang Sword King yang seperti menahan aura yang dipancarkan oleh Shizuru tersebut. Tapi kemudian sorot matanya berubah menjadi berwarna keunguan, serta kemudian ia pun berkata, kalau begitu baiklah, hati-hati di jalan. Dan Shizuru pun melambaikan tangannya kepada Ryuhei sebelum ia berangkat ke Korea Selatan. Dan sebelum Shizuru menaiki helikopter tersebut, Shizuru kemudian menatap langit malam dan berkata, langit malam ini begitu cerah tanpa adanya awan. Sungguh hari yang indah untuk mencari seseorang. Sung Jihan, kamu pastinya juga setuju. Sedangkan di tempat yang Sung Jihan dan Saeah, terlihat Jihan yang masih terkejut dengan apa yang terjadi kepada lengan kirinya. Dan dari lengan kirinya yang telah berubah menjadi bayangan, muncul sebuah lambang misterius dari lengan kirinya tersebut. Terima kasih telah menonton!